Intro RCL 9.57 kami ada bersama Anda Sahabat RCL saat ini Mei Junandi Dan juga Aji Permana Kita lagi ada di wilayah Kecamatan Sukabumi Dan di sebelah kiri nih Sudah ada Ibu Siti Nurhanifah Beliau ini adalah koordinator Penyuluh BPP Kecamatan Sukabumi Sehat Ibu? Setelah sekian lama Tapi akhirnya hari ini kita bisa bertemu ya Dan hari ini Ibu cantik Karena kalau sebelumnya BPP itu Biasanya koordinator itu cowok Bu Akhirnya ketemu juga dengan CKB Kalau hari ini ketemunya sama koordinator penyuluh Berarti seputar pertanian Atau seputar kegiatan program dari BPP itu sendiri Bu, untuk BPP Kecamatan Sukabumi Program ini seperti apa? Atau potensi dulu deh Dari potensi Potensi ya Jadi Kecamatan Sukabumi itu kayak gimana? Jadi Kecamatan Sukabumi ini perbatasan dengan kota ya Jadi kalau secara sumber daya manusianya Namanya perbatasan pasti ada yang Gaya kekotaan tapi sebenarnya bersih kebersihan Kalau dari segi pertanian itu dari sosialnya Kalau dari segi potensi pertaniannya Di kita variasi Jadi kalau di tempat lain mungkin punya pangan punya horti Kalau kita nggak hanya punya pangan punya horti Kami juga punya flori Perbedaannya di Kabupaten Sukabumi Tidak semua kecamatan punya potensi flori Jadi kalau tanaman pangan kita ada tanaman padi Kemudian untuk horti Variatif tapi yang lebih dominan kita dicabai Terus tayuran daun kemudian tomat Kemudian kalau di flori kita ada bunga potong Ada krisar, ada garbera Dan yang paling jadi unggulan Dresaina Kalau Dresaina bisa Biasa disebut juga untuk masyarakat Mungkin Suji atau Bambu Hoki Itu dijual rangkaiannya Itu udah menjadi komoditas ekspor Betul Karena memang kecamatan Sukabumi ini Khususnya wilayah kecamatan Sukabumi Tak mengenal sujinya itu ya Bambu Hoki Dan ternyata Suji ini berarti binaan dari BPP pertanian juga berarti Kalau BPP itu sebenarnya lebih mendampingkan ke Petani atau kelompok taninya ya Tapi Potensi mereka itu kan tergantung lokasi juga ya Mungkin karena kita secara-cara tumbuh Bisa Terus kemudian Petaninya kreatif ya Punya link Kemudian mau berusaha dan belajar gitu Ada kesempatannya dan ini Bisa datang Bisa datang Berarti Si BPP itu hadir juga bisa Sebagai tempat konsultasi ya Bisa Kita BPP sebagai Tempat konsultasi Tempat belajar Jadi kantor ini Kantornya petani Sebenarnya Betul Betul Kalau bertemunya antara Mungkin stakeholder juga bisa Di sini Kemudian dari Kitanya penyuluh Kemudian dari petaninya Nah betul Betul Karena kalau melihat kondisi sekarang Banyak ya Bu ya Enak muda yang gak mau jadi petani Ada juga salah satu alasannya Karena bingung Kalau belajar petanian Nah karena dulu sekolah gak petanian Gitu kan Betul bisa datang Nah boleh 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 Jadi bisa berbagi Karena di sini pasti Yang amatnya koordinator Pasti udah tahu juga Ya Bu petanian itu seperti apa Sama-sama belajar Nah betul-betul Yang penting sharing Apa Tuan Dan juga ilmu Kalau boleh tahu Di Kecamatan Cukabumi Kelompok taninya Ada berapa Mungkin saya juga Memperkenalkan Atau mungkin Menjelaskan Kita di sini ada Apa aja gitu ya Di BPP ya Di BPP Sukabumi Kita ada Empat orang penyuluh Termasuk saya Kemudian ada Satu orang Petugas sama penyakit POPT Ini sebutnya Kemudian di Kita juga ada 72 kelompok taninya Terbagi-bagi Tadi ada tanaman tangan Kemudian ada kelompok Yang memang khusus di Horty Atau di kelompok itu Campuran Ada tanaman tangan Horty dan Flory Dan juga ada tanaman Yang memang khusus Flory Tadi contohnya Untuk Rasaina Dia petanian Memang khusus Dari mulai Budidaya Kemudian Pasca Panenya juga Usahanya Itu di Flory Betul-betul Karena memang Yang menjadi khasnya juga Dan membedakan Antara wilayah lain Itu ya bu ya Ada Flory Jadi ada Flory Berarti ada bunga-bunga Ada bunga-bunga Bukan luar biasa Boleh ya bu nanti Dilihatin Perbedaan antara Pangan Sayur-sayuran Dan juga Bunga-bunga Itu perbedaannya Budidayanya Kayak gimana Akhirnya boleh nanti Next episode aja ya bu ya Dan kalau di sini Program BPP Berarti kalau hadir Sebagai penyuluh Perannya gimana bu? Iya Kalau sebagai penyuluh Kita lebih ke Mendembingi petani ya Melunur tani Dan kelompok tani Dalam berkegiatan Usaha tani Jadi tadi kita juga Sebagai tempat belajar Konsultasi Misalkan Ada petani yang baru Bergabung gitu ya Karena kita memang Pengenya Petani ini kan Sudah Rata-rata Usianya sudah Senior ya Jadi Jadi PR kita juga Untuk gimana Caranya generasi muda ini Menyukai dengan dunia Pertanian Salah satunya Dari Dinas Kebicama dengan Empat itu Ada Program Yes Untuk Menjaring petani Milenial Untuk berwirausaha Di bidang pertanian Tidak hanya Petani milenial Tapi pemuda desa Juga bisa Intinya mereka Mau berwirausaha Di bidang pertanian Jadi kalau dulu Imagenya pertanian itu Kotor-kotor Jadi Generasi muda Pada gak Gak mau Untuk Berwirausaha Di bidang pertanian Nah sekarang Kita mencoba Untuk merubah Pemikiran mereka Bahwa pertanian itu Tidak hanya Kotor-kotor Dengan budidaya Tanah Padahal Budidaya juga ada Yang istilahnya Menarik buat mereka Mungkin bisa Melalui hidroponik Menjadi medianya Dengan air Kemudian Misalkan Saya gak suka Tanaman Pangan Identik dengan Lumpur Madi Bisa berwirausahanya Di bidang Dunga tadi Di sini ada Kontensinya Atau mungkin Di bidang Pengolahan hasil Itu bisa Jadi Misalkan Ibu-ibu Enggak mau Kalau yang Urusahnya Pekerjaannya berlari Pengolahan Bisa masuk ke situ Jadi Sebenarnya Luas pertanian itu Mungkin Mereka Belum Tahu Atau Belum Mendapatkan Informasi Yang Apa Yang Pas Nah Betul Bisa ke sini Bisa ke BPP Bisa ngobrol Saya ring diskusi Aja Betul Betul Itu juga berarti Yang menarik Jadi Masyarakat itu Belum paham Ternyata Pertanian itu Tentang keringetan Tentang keringetan Gak berbau tanah Ternyata Ada olahannya Yang bisa Mungkin Ibu-ibu Atau para perempuan Karena Pertanian itu Sebenarnya Tidak melulut Cowok Melulut laki-laki Perempuan pun Bisa Berkreatif Di bidang pertanian Kalau untuk 2024-2023 Berarti Ada program Prioritas Atau tahun ini BPP Sukabumi Mau fokus Di bidang tertentu Atau gimana Kami masih menjalankan Program yang memang Dari dinas Misalkan Kayak tadi ya Kita masih Mengadakan Untuk pelatihan Petani milenial Kemudian Program-program Yang dari dinas Meneruskan Program dari Kementerian Pertanian Misalkan ada Pengembangan Untuk Pengolahan Tadi misalkan Di sini ada potensi Apa yang Kemungkinan bisa Fasilitasi Sama pemerintah Nah itu Kita sebagai Paling Istilahnya Yang berdekatan Dengan petani langsung Atau masyarakat Untuk Menjelaskan Atau menginformasikan Oh potensi ini Bisa diserap oleh Kelompok mana Atau petani mana Seperti itu Apalagi yang utamanya Mudah ya Petani mudah Jadi Istilahnya Hampir semua Pasti akan Ada rekomprasinya Terus Di BPP Sukabumi Ini juga kita ada Tempat Pengen menciptakan Pasar Kan kalau Sukabumi Belum ada nih ya Pasar tradisionalnya Jadi Kalau kiosk-kiosk sayuran Ada di atas Tidak Bapak Mungkin Sudah pengen melihat Di sini juga ada Pojok sayuran Jadi Dikelauannya sama Kelompok tani Jadi Pojok sayuran ini Pengennya kita Menjadi Wadah Buat petani-petani Yang mungkin Produksi hasilnya Belum banyak Atau luasannya Yang digarapnya sedikit Terus pengen menjual Kalau Misalkan ke Pasar yang besar Jauh Bisa Dititipkan Atau dititip jual Di sini Tapi masih Dalam proses Pengharapannya Kita masih mencari Sistem yang Pasnya seperti apa Tapi intinya Permasalahan Yang biasanya Pasar Banyak Dihadat Di sana Petani Kita pengennya Mencari Solusi Langkahnya Seperti apa Salah satunya Dengan pojok sayuran Betul Karena memang Mungkin Ada juga petani Yang masih Pemula Jadi Wala tanahnya Belum banyak Mencoba Buat Dijual Hasil Produksinya Bisa di sini Ditaruhkan Ternyata Atau mungkin Jadi pasar Membuan juga Bisa itu Ya Jadi Pengennya Memang Seperti itu Jadi Kalau dulu Pernah Kita punya Problem Market Day Itu Friday Market Sama Dalam Seminggu Itu Kita punya Dua Kali Pemasaran Produk Produk Sistemnya PO Jadi Kita Memulai Untuk Di Delivery Di Hari Senin Atau Hari Jumat Karena Terlalu Atasan Sumber daya manusianya Jadi Memang Banyak Kendala Jadi Sekarang kita Fokus Ke pojok sayuran Siapa tahu Ini bisa Jadi Karena ini kan Setiap hari Buka Jadi Istilahnya Tapi Produk 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 Jadi Orang Sekitaran Bahkan Orang Luar Juga Bisa Tahu Sambil Lewat Sambil Liburan Sambil Beli Produk Produk Ketani Sekitaran Di Wilayah Kesempatan Cukar Bumi Luar Biasa Tapi Selama Menjalankan Kegiatan Di sini Di BPP Ada Kendala Gak Sih Atau Mungkin Ada Keluhan Dari Ketani Ini Kekurangannya Ini Perlu Dibantu Ini Loh Pasti Ada Aja Yang Namanya Permasalahan Apalagi Sekarang Mungkin Sudah Jadi Apa Ya Bukan Rahasia Lagi Bahwa Pupuk Subsidi Sedang Dikurangin Istilahnya Jadi Banyak Petani Yang Merasa Mendapatkan Subsidi Pupuk Jatahnya Istilahnya Cuma Sedik Kuotanya Cuma Sedikit Jadi Kita Mencoba Memahamkan Dan Memberikan Solusi Untuk Lebih Organik Sebenarnya Cuma Perubahan Sikap Atau Perilaku Petani Itu Tidak Sudah Membalikkan Tangan Dalam Tangan Jadi Itulah Fungsi Kami Sebagai Pendamping Memberikan Informasi Kepenuh Kemudian Memberikan Teknologi Yang Bisa Untuk Mengatasi Permataan Tapi Kan Respon Petani Itu Kan Berbeda Beda Yaitulah Dinamika Menariknya Betul Karena Yang dihadapi Manusia Karakternya Beda Beda Tapi Memudahkan Dengan Hadirnya BPP Bisa Menjembatani Sebagai Orang Atau Lembaga Yang Memang Menyadarkan Masyarakat Kalau pemerintah Ada Untuk Masyarakat Program Program Untuk Masyarakat Terakhir Ada Karena Memang Petani Melenial Atau Petani Muda Itu Tidak Tidak Banyak Boleh Diacek Ke Pemuda Disana Yang Pengen Gabung Ke Dunia Pertanian Bingung Caranya Seperti Apa Boleh Diacek Untuk Masyarakat Buat Generasi Muda Yang Bingung Pengen Bergerak Di Bidang Pertanian Atau Misalkan Hayuk Kita Sama-sama Mengembangkan Pertanian Karena Potensi Pertanian Itu Sangat Luas Jadi Jangan Berpikir Bahwa Pertanian Yang Dulu Kontor Hanya Bergerak Di Bidang Budidaya Pertanian Itu Luas Kita Bisa Dari Mulai On Farm Dan Off Jadi Kalau Kalian Bingung Boleh Silahkan Yang Berada Di Sekitaran Kecamatan Sukabumi Pintu BPP Selalu Terbuka Kalau Mau Berkonsultasi Mau Ngobrol Atau Sharing Silahkan Boleh Datang Ke Kantor BPP Kecamatan Sukabumi Yang Berada Di Jalan Selabintana KM6 Di Daerah Nyantopot Desa Karawang Kecamatan Sukabumi Luar biasa Jadi Datang ke sini Ya Bu Ya Cari tahu Dulu Pertanian Seperti Apa Jangan Seuzon Duran Jangan Bikinnya Dulu Pertanian Kotor Kotor Ringetan Gitu Sudah Sudah Berevolusi Sudah Berevolusi Jadi Ayo Sahabat HCL Jangan Malu Untuk Bertani Karena Kita Kalau Tidak Mempertahankan Pertanian Mau Makan Apa Ya Bu Ya Karena Kita Tetap Makan Nasi Jadi Harus Ada Yang Meneruskan Regenerasi Pertanian Jadi Jangan Ada Lagi Petani Petani Di Sawa Di Kebuntu Yang Orang Tua Aja Jadi Harus Ada Anak Budanya Juga Kalau Gitu Terima Kasih Sudah Berjunjung Ke BPP Suka Bumi Siap Mudah Nanti Kedepannya Bisa Ada Pertemuan Lagi Sehat Selalu Mejunandi Sama HCL Dan Haji Permana HCL Kami Ada Bersama Anda